Saya menghentikan air yang mencetik, terus menggambil berikan, tapi kalau hujan, airnya kotor, terus bawa cucian, betok, cucian piring, sampai 2 jam, sampai kadang. Saya kan soalnya air kotor, tapi mau di mana lagi harus pakai air itu. Saat ini enggak perlu menampung lagi, kita dari kran langsung dimasak. Sangat membantu sekali, karena airnya sangat bersih. Lianak rumien kan sering gatel-gatel, soalnya airnya kan enggak begitu bersih. Ya kalau air minum kan harus direbus juga, tapi tetap kadang suka sakit perut. Kalau sekarang, alhamdulillah, enggak pernah sakit perut lagi. Inisiatif water.org dengan memanfaatkan solusi keuangan mikro, memperluas dampak dari tujuan KPS PAMS untuk menyediakan akses air aman ke lebih banyak orang di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!